Intro Di Roma, Italia Masturbasi di depan umum diperbolehkan oleh pemerintah Italia Kota-kota besar di Eropa Seperti Barcelona, Paris, dan Roma Mungkin yang kita ketahui hanya sisi wisatanya saja Monumen terkenal, wisata terkenal, dan lain sebagainya Tapi kalian juga wajib tahu Kota mana saja yang tingkat kriminalitasnya tinggi di kota-kota besar Eropa Tindak kriminal penyecopetan merupakan masalah yang sangat beresahkan Tak terkecuali di kota-kota besar Eropa Meskipun kota-kota ini penuh dengan tempat romantis, bersejarah, pemandangan indah, dan budaya yang dapat dinikmati Namun saat berkunjung di kota tersebut harus ekstra waspada Pasalnya banyak beredar informasi tentang insiden penyecopetan di kota-kota besar Eropa Namun banyak juga wisatawan yang menganggap enteng hal ini Biasanya penampilan para penyecopet ini tidak akan terlihat Karena pelaku cenderung berpakaian sangat rapi dan berusia 10-16 tahun Artinya ketika sedang berada di kota tersebut harus benar-benar waspada ke semua orang yang terlihat mencurigakan Dilansir dari laman World Wild Schooling Terdapat daftar kota-kota di Eropa dengan kasus kriminal tinggi Dimanakah kota-kota tersebut? Temukan jawabannya pada video ini Tapi sebelum kita lanjut Kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami Dengan cara like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Berbicara soal kriminal Tentu saja setiap kawasan atau kota-kota besar pasti ada sisi negatifnya Tak terkecuali di kota-kota besar wilayah Eropa Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas kota-kota besar di Eropa dengan angka kriminalitas tinggi Dan inilah 5 kota di Eropa yang rawan dengan aksi kriminalitas tinggi Dan kalian harus berhati-hati saat bepergian ke kota ini Ataupun ke kota manapun Yang pertama Barcelona, Spanyol Barcelona merupakan salah satu tempat paling favorit turis di dunia Karena banyak destinasi wisata yang ditawarkan di kota ini Alhasil banyaknya turis yang berkunjung juga memicu jaringan penyecopet bermunculan Terutama menargetkan wisatawan Beberapa tempat pencopetan di kota ini Antara lain Gottich Quarter, La Rambla, dan Metro Agar terhindar dari para pencopet Hindari menyimpan barang berharga di saku belakang Atau membawa ransel di punggung saat berkunjung Berhati-hatilah terhadap orang yang tidak sengaja menabrak Karena kemungkinan besar mereka akan mengambil sesuatu dari sakumu Kemudian hindari percakapan dengan orang asing Terutama dalam kelompok Seseorang akan mengalihkan perhatian Dan seorang yang lain beraksi akan mengambil barangmu Kedua Roma, Italia Kota selanjutnya Yaitu Roma Roma adalah sebuah kota dan komune khusus di Italia Roma merupakan ibu kota Italia dan regioni Lazio Dengan 2,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1.285 km persegi Roma juga merupakan komune terpadat dan terbesar di negara tersebut Serta kota terpadat keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi di dalam batas kota Tapi terdapat sisi lain dari ibu kota Italia ini Kota ini menjadi salah satu kota yang paling parah soal pencopetan Pencopet di sini biasanya menyasar wisatawan yang sedang fokus mengambil foto Dan menikmati pemandangan di kolosum, kota Vatikan, dan air mancur trefi Berikut tips untuk mensiasati para pencopet di kota ini Saat mengambil foto di tempat wisata yang menarik di Roma Jangan tinggalkan tas dan barang tanpa pengawasan Hindari membuka tas atau memeriksa ponsel di tempat ramai Jangan berpenampilan mencolok saat berada di kota ini Karena semakin menonjol terlihat sebagai turis Semakin tinggi peluang untuk menjadi sasaran pencopet wisatawan Sebelumnya kami telah membuat video Tentang sisi gelap kota Roma Salah satu dalam pembahasannya Mengenai masturbasi di depan umum Diperbolehkan oleh pemerintah Italia Silahkan telusuri video kami Tentang sisi gelap Roma Kita lanjut yang ketiga Lisbon, Portugal Lalu selanjutnya Lisbon Lisbon adalah salah satu kota tertua di dunia Dan ibu kota Eropa tertua kedua setelah Etina Mendahului ibu kota Eropa modern lainnya Di sisi lain Ibu kota Portugal ini menjadi kota yang rawan kejahatan Pasalnya kasus pencopetan sedang meningkat Menurut pihak keamanan setempat Sangat dianjurkan untuk melaporkan kasus pencopetan Namun lebih baik untuk berhati-hati Agar tidak menjadi korban Lisbon terkenal dengan jalanannya yang curam dan sempit Yang terkadang ramai dikunjungi turis Dengan kondisi seperti itu Biasanya orang akan terfokus dengan keadaan jalan Dan menjadi peluang besar bagi pencopet Yang tak kalah penting Waspadalah terhadap transportasi umum Dan tempat wisata yang ramai Keempat Amsterdam, Netherlands Amsterdam merupakan ibu kota Belanda Dan termasuk salah satu kota Dengan budaya dan persona yang unik Tak hanya itu saja Amsterdam juga jadi kota terbesar Pusat ekonomi, budaya, dan pelabuhan terbesar di Belanda Di Amsterdam ternyata cukup banyak tingkat kriminalitasnya Pencopet di Amsterdam biasanya menargetkan wisatawan Yang tidak curiga dalam menggunakan transportasi umum Seperti bus, tram, dan ferry yang penuh sesak Tempat-tempat wisata yang ramai Seperti Dam Square dan Red Light District Juga merupakan tempat favorit Yang sering dijadikan tempat pencopet Kasus pencopetan lebih banyak dilaporkan Selama festival kota Seperti Kings Day dan Amsterdam Pride Ketika jalanan, bar, kafe, dan pub lebih ramai Terakhir Ada Paris, Perancis Paris terkenal dengan monumen-monumennya yang indah dan megah Bangunan-bangunan ikonik ini Yang seringkali menjadi contoh dari era tertentu dalam arsitektur Merupakan salah satu elemen kota yang langsung dapat dikenali Bangunan utama di Paris adalah Menara Eiffel Di luar kemegahan dan kemewahannya Terdapat masalah pencopetan yang terkenal Yang membuat banyak wisatawan mengalami kerugian Para pencopet ini sangat halus dan terampil Bahkan sampai tidak menyadarinya bahwa hal itu terjadi Seperti kota-kota besar lainnya Pencopetan biasanya terjadi di sekitar bangunan terkenal Seperti Menara Eiffel, Louvre, dan Arch des Triompres Agar tetap aman selama berada di Paris Hindari menawarkan bantuan ketika orang asing memintanya Waspadalah ketika seseorang menabrak dengan sengaja Dan pastikan semua barang berharga selalu aman Sebelumnya kami telah membuat sisi gelap tentang Paris yang lebih jelas Silakan telusuri video kami tentang sisi gelap Paris Nah Bang Bro Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topik yang akan berbeda dari ini Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara Like, Comment, Subscribe Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!